Pantai Senggigi merupakan salah satu pantai di lompok barat yang namanya sudah mendunia. Bagaimana tidak, keindahan Pantai Senggigi menjadi magnet bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Namun, Pantai Senggigi kini mulai terancam ditinggalkan para wisatawan. Adanya kawasan khusus KEK Mandalika disinyalir menjadi faktor utama kurangnya wisatawan yang kini berkunjung ke Pantai Senggigi. Ketua DPD Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Nusa Tenggara Barat, J.N. Wira Jagat menegaskan, akses stabilitas juga menjadi faktor utama yang menyebabkan Senggigi kini kurang diminati wisatawan. Masa lalu, yang merupakan dia pioner pertama dan sebagainya, karena tantangannya salah yang tadi disebutkan adalah sekarang airportnya pun sudah binat. Yang terlepas dari Mandalika, Rizwan Adato, tidak, airport sudah binat. Artinya, kecenderungan orang akan lebih banyak ke sekitar airport yang lebih gampang diakses daripada Senggigi. Keindahan pantai di Pulau Lombok bagian selatan, serta dekatnya akses lokasi dari Lombok Internasional Airport, membuat wisatawan lebih memilih untuk berwisata di Pantai Kuta dan beberapa pantai terdekat lainnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini melakukan upaya untuk mengembalikan Pantai Senggigi sebagai tujuan favorit destinasi bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Ket TV